Terus ini gobar pertama Pesertanya sudah mencapai 75 orang Assalamualaikum Selamat pagi Nah Kali ini aku lagi ikut Tournya Stratos Club Stratos Community Solo Jadi Ada Pesepeda Polygon Itu Stratos Ada Tour ke Lavaloma Nah ini sebenarnya sepeda saya bukan Stratos, cuma ini ikut Jadi Awalnya Awalnya saya ikut itu Tetangga saya ada yang punya Stratos Nah terus Dia ikut join grupnya Mereka Ya ikut grup semacam lah Oke Grupnya banyak Katanya si sekitar 70 peserta Oke ya lanjut Janu Halo Mas Rizkon Mas Aku ini apa Rizkon Huda Rizkon Huda R-I-Z-P-O-N Jangan? Janu Joni Nah di subscribe ya Janu Joni Jangan lupa Rizkon Huda Siap siap Rizkon Huda oke Ini mau persiapan 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 Berangat Yuuu Mas Fet Klik Siap Pelajanu Siap Mantur Tunggu Partisipasinya Banyak ya Mas pesertanya 75 orang Yang lebih ikut semua Bisa Allah 75 orang Ini terbagi Sekitar 40 disini Nanti di 413 ada Nunggu 15-an orang Di Taman Pancasila Karanganyar Sekitar 20-an orang Oh Oh jadi terpisah Di Taman Pancasila Pasti ada Ini Oh Banyak sekali Peserta dari luar kota juga Grupnya ini lama enggak sih Mas? Sudah lama atau belum? Baru terbentuk Minggu kemarin Minggu kemarin Oh baru seminggu Baru seminggu Terus peserta Di Di W.A. Group Sudah mencapai 135 Terus ini Go Bar pertama Pesertanya Sudah mencapai 75 orang Wow 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 Antusiastinya Sangat tinggi Semoga semua berjalan langgan Oh iya siap 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 Amin 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 Ya Ya teman-teman Ini tadi Mas Mas Metric Ini Ketua ya mas ya? Oh enggak ada ketua disini Oh enggak ada ketuanya Semuanya sama Terus apa no? Penggages Oh enggak Terus terus Pengurus Enggak Inspirator Bukan Lepuh Orang patut Hanya sebagai Apa ya Trik raja Pemanti semangat Oke oke Pemanti semangat Jadi gitu teman-teman Iya Lampu merah Stop Lampu merah Terima kasih buat Mas Metric ya Yang sudah mengumpulkan Itu banyaknya Stratos Oke lanjut ya Berangkat jam Berangkat jam 5.04 5.04 5.04 Ini lagi pakai file polygon 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 Jadul ini Mas Ini kayaknya diding Polygon Mas Oh diding asli ini Oh iya bener-bener Bener-bener Suka Ngincing Mas Iya Dari mana Dari Palur Pernas Tadi kumpul dimana Oh iya di Marahan Oh iya jauh juga ya Kok gak nyegat Kalau disana Kelamaan nunggunya Oh iya bener-bener Iya Muter-muter saya itu Dede Mas Ya ini Dangkat jambitan Dari Palur Jam 5 Jam 5 Segepas Sup Saat berlalu lintas Kalian Mas Sinten Wawan Mas 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 Oh gitu Tadi ikut Ngumpul Dimana Gak sempet ngumpul Oh ternyata banyak penyusup Oh iya iya ternyata banyak penyusup teman-teman jadi yang disini enggak harus poligon saya juga pakai musuh Mas siap pakai kolonaku masawan pakai kolonaku oke siap-siap ya masawan ya yang pakai sepeda unik teman-teman itu namanya sepeda Minion yang pakai sepeda Minion lagi musim nih kita ngobrol sebentar Halo Pak Selamat pagi Pak semuanya Sinton Wini Ardianto ini sepedanya dapat ngerakit atau gimana Pak rakit sendiri Minion lagi musim lagi lucu-lucunya ini Minion ini mau ke arah kemana Pak Oh emang sering goesnya ke dari Bali ke Pancasila iya ini mungkin ada teman-teman mungkin ada nggak Pak siap-siap curuk teman-teman wow keren banget ok aku aku kita jadi hey aku aku selamat menikmati oh jadi ini ada pitstop teman-teman regrouping Mas Sinten Mas Yusuf seking bundi semanggi ini 103 baru Mas selain peloton dari Polygon yang lain juga rame bersepeda mulai dari anak-anak sampai bapak-bapak kakek nenek nah ini karena ramainya jalan teman-teman nah ini jadi pelotonnya dirubah jadi satu satu lain atau satu garis tok biar menghemat biar menghemat jalan sampai belakang juga satu tok oke teman-teman kita sudah sampai di Karanganyar selamat menikmati selamat menikmati ini fenomena sepeda teman-teman fenomena sepeda yang bercibun wah ini ada Mas Rizkon jangan lupa like, subscribe, komen mas ini Mas Rizkon mas ini kan lalu mas JANU jangan lupa di subscribe juga mas JANU uangnya bagus makasih makasih wah sepeda amazing ini Mas Rizkon ayo menok ini jalannya jadi sudah jarang polusi teman-teman jarang polusi maksudnya jadi karena semuanya sudah pada naik sepeda tidak ada pembakaran gas-gas kita regrouping dulu di Taman Pancasila mas masuk ngomong-ngomong halo Mas kayak gini suasananya rumah Bupati Karanganyar banyak juga yang besar banget kemudian kemudian kita lewati jalur bis jalur utama jalurnya cukup besar nanti setelah sampai itu bungi pek baru kita masuk ke jalur yang lambat jalur kecil nampak tilas bisa di pahami kek? RC RC berarti nanti usahakan yang di belakang meskipun kewer tetap semangat gitu ya oke oke langsung kita mulai Mas Daud Mas Jidah jawabin nanti dulu lah 7 lebih 10 7 5 kita mulai mas RC memang ini RCnya langsung humpus kalau ngandul Mawan kulah cek kewer humpus soal itu jadi teman-teman jadi teman-teman kalau si Bistop itu biasanya ada regrouping regrouping itu biar pelotonnya jadi rapi lagi jadi merapikan peloton terus ada briefing lagi briefing ulang gitu oke lanjut ya pribun Pak Narso nyubi mas nyubi 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 sepedain mengkis-mengkis wow nah ini oke ini penting ganteng kok hahaha parhan hehehe hehehe anu tau asrap lanjut lagi halo pak Narso teman-teman kenalin ini namanya pak Narso ini tetangga saya beliau sebenarnya sepedanya itu sudah lama oke maksudnya bersepedaannya itu sudah lama cuman ini baru aja ikut tur ya pak baru mas nembe niki nembe niki nembe niki mas ikut tur nembe niki maksudnya baru sekali oh baru sekali iya lebih tapi udah sen kayak tonggone saya ngambil mas hehehe pak Narso ini pakai ini stratos tiga empat 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 yuk lanjut tajuk mokok mokok pesertanya makin banyak kalau yang di belakang ada nah ini yang di belakang nah yang di depan banyak banget ternyata pelotongnya sudah terbagi ternyata pelotongnya sudah terbagi ternyata pelotongnya sudah terbagi ternyata pelotongnya sudah terbagi mas siapa ini apakah pelotongnya TF2 lagi jadi dua lain dua baris karena jalannya sudah nggak longgar kalau tadi di karanya tadi jalannya rame banget jadi pelotongnya harus satu lain biar pengguna jalan yang lain kebagian sekarang kita ngobrol sama Mas Rizkon ngobrol lagi Mas Rizkon pakai Pacific Primum 3 gimana Mas premium tiganya gimana Oh makanya Mas Rizkon usernya ini jointed hubby ini baru aja ambil atau gimana Oh soalnya aku jarang ngeliat yang biru ya sudah berapa lapak menyepeda Mas Rizkon ini ceritanya jalannya ini sudah mulai nanjak nanjaknya dikit-dikit gradiennya cuman satu persen tapi jalannya pelan-pelan kalau nanjak dikit-dikit sini pelotongnya sudah terbagi sesuai sama speednya masing-masing nah ini peloton pertama ini ya pelotonnya ini RC nya ada Mas Yuda sama yang satunya emas jersey hijau saya nggak kenal nanti kenalan RC nya bakok-bakok nah ada tips teman-teman ini ada di sebelah kanan maksudnya jangan yang ada di pinggir kiri karena kalau di pinggir kiri itu saya kayak gini eh kayak gini gampang terkena angin dari kiri ini dipilih posisi yang kanan buat menghemat tenaga ngobrol sama Mas RC lagi Mas Yuda Mas keber gimana oke mas ini mas gradien lagi 4 persen 4 persen santai ya Mas ya ini ngumpet Mas oh ngumpet acting dong acting kesel apa nih Oh kita enteng kira-kira masih berapa kilo lagi Mas Yuda 3 kilo tapi masih nanjak banget ya udah ya langsam 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 jadi langsang itu langsang itu sedikit-sedikit teman-teman tapi panjang ditusuk pelan-pelan kalau langsam itu oke lanjut ini juga pitstop warung buat pitstop juga teman-teman ada di Karanganyar hai 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 monggo-monggo peloton pertama tinggal 12345 tinggal lima seklis enam sekalian saya Sama Mas siapa tadi Mas Teji Mas Teji Mas Teji Teji Oh Teji Mas Teji ini pakai 100 1004 2 matahal semangat Mas Teji Mas Teji karena semakin anjak pelan-pelan jalannya keren teman-teman tinggal empat orang view-nya bagus banget selamat pagi kalian nasi mas Agus mas Agus Rian mas RC oke orang orang menggengge belasak poligon apa mas 100S3 wah parah tenang suasananya keren teman-teman rasa watirnya sering jalurnya sepi kiri juga sawah-sawah Wah mantap kenceng banget teman-teman apa-apa ya kenceng banget yang aneh halo pak wah semangat pak ya enteng pak ya nanja enteng ya wah siap kuat banget pak mantap mantap lanjutkan 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 wah ada sepeda goib teman-teman jadi yang tadi itu sepeda namanya sepeda e-bike elektronik bike jadi sepedanya pakai dinamo setelahnya pakai bantuan mesin jadi biar bisa enteng beliau tadi bisa enteng banget lanjutkan beda sama yang manual itu ya lanjutkan dulu kalian mas hinten mas parno ini 100 2020 ini 100 S2 S2 oh diripain wah diripainnya keren nih black gold sudah berapa lama bersepeda 4 tahun mungkin mas wah makanya ramahnya mungkin oke oke lanjut mas sudah finish teman-teman finishnya itu di warung Lapa Loma oke teman-teman nah ini ini tempat finishnya namanya warung Lapa Loma kalau dari Manahan atau dari rumah saya tadi sekitar 38 kg masih beberapa aja yang datang banyak teman-teman jadi itu tadi turnya karena saya masih ada kewajiban yang harus diselesaikan jadi saya gak ikut makan-makan ini saya langsung pulang nah nanti semoga bisa pada saat pulang bisa sambil syuting-syuting pemandangan sambil kita lihat beauty yang bagus segitu dulu ya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati